Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat youtuber, sahabat-sahabat kreator youtube Sabriker, Sabriker Uhaji Banjar, teman-teman Uhaji Banjar Dan Sabriker, Sabriker Uhaji Banjar Mudah-mudahan kesetiaan anda Menjadi berkah Dari berkahnya silaturahmi diantara kita Membina persahabatan Dengan ikhlas dan tulus Tanpa pilih kasih Insya Allah Apa yang kita perbuat, kebaikan yang kita perbuat Akan ada yang membalaskannya Jika Yang kita maksud tidak membalas Maka Ada balasannya yang lebih baik daripada itu Oke Nah sekarang saya akan bercerita tentang hal ini Sahabat-sahabat ya Banyak sekali yang bertanya Kenapa Subscriber saya Hilang Padahal saya sudah mendukung videonya Menonton videonya Bahkan full Tapi tetap saja Ketika sore hari Hilang Ada yang bilang teman-teman yang sudah monetisasi Kenapa kok Dolar saya Setelah bertambah sekian Setiap hari Hilang sampai 15 dolar Bahkan ada yang kembali kenal Apa sebabnya sahabat-sahabat Nah Saya akan membahas lagi masalah ini Hal ini sering dibahas oleh youtuber-youtuber yang lain Sering dibahas oleh saya juga di channel saya Bagaimana cara mengatasinya Namun mungkin sahabat-sahabat masih keras hati Dan bahkan mencomoh Kepada saya Kepada kawan-kawan Kenapa Saya bilang mencomoh Ceritanya panjang Ya sahabat-sahabat Mudah-mudahan Yang Bersangkutan bisa menonton Ya Karena saya sering Ketika saya cek Besoknya juga Hilang Ada yang hilang memang unsop Ada yang hilang memang karena Kesapu oleh Mbah Karena Alogaritma Youtube Tidak Sesuai Oke Apa ketidak sesuai ini tuh Akan saya bahas Sahabat-sahabat ya Yang pertama yang harus kita pahami adalah Pahami satu ini Sahabat akan paham Saya baru saja berkomunikasi dengan pihak Youtube Melalui chat Saya tanyakan Apa yang menjadi unek-unek sahabat semua Kenapa setiap hari Pukul 4 Subscriber hilang View hilang Dolar juga hilang Jawabannya simple sahabat-sahabat Katanya Kami tidak ingin Yang menonton Anda itu Bukan penonton Kami tidak ingin Yang subscribe Anda itu Bukan subscriber Kami tidak ingin Semua yang menayangin Iklan sahabat itu Adalah Anda sendiri Kami hanya memberikan kesempatan 10% dari semuanya itu Untuk Youtuber Untuk kreator Bisa berdiskusi Sesama Kreator Kami izinkan 10% Dari tontonan Anda Ditonton Oleh Sesama Konten Kreator Channel Kreator Kami mengizinkan Anda Hanya 10% Anda Untuk melihat sendiri Iklan Anda Posisinya Dimana Kami hanya mengizinkan 10% penonton Saudara Ditonton Oleh Channel Kreator Seperti Anda Kami tak ingin Jeruk makan jeruk Kami tak ingin Stasiun televisi Nonton Punya Stasiun televisi Yang lain Boleh Hanya 10% Intinya seperti itu Sahabat-sahabat ya Nah Jadi sahabat-sahabat Ketika sahabat nonton Sendiri Video sendiri Bagi yang Monetisasi Walaupun Teman Yang Anda Suruh nonton Tapi Itu Di IP Yang sama Apalagi Dengan Channel Itu sendiri Dengan channel Yang sesama Kreator Dijamin Dolarnya Akan hilang Jika Melebihi Dari 10% Tontonan Anda Ya Karena rumusnya Tadi sudah tahu Ya Intinya Konten Kreator Tidak boleh Nonton Punya Konten Kreator Kalau sahabat Berkunjung Dengan membawa Semua perangkat Ketempat Sahabat yang juga Mempunyai perangkat Sungguh Menghebohkan Begitu ya Mana mungkin Sahabat berkunjung Ke rumah saya Dengan Mengangkut rumah Dan seluruh isinya Ketempat saya Logikanya Seperti itu Sahabat-sahabat ya Dan jika itu Terjadi Lebih dari 10% Tontonan Anda 100 Kemudian Kawan Anda Yang sesama kreator Semuanya adalah Sesama kreator Nonton Anda Otomatis Dolar Saya hilang Kalau punya dolar Di hari itu Yang diperoleh Di hari itu Yang hilang ya Kemudian Pew Saya juga Akan hilang Rekomendasi Youtube Akan Dicabut Intinya Adalah Sahabat-sahabat Youtube Tidak Menyetujui Pew To Pew Sub Sub Per Sub Hanya 10% Tonton Iklan Itu Tonton Iklan Nonton Iklan Sendiri Hanya 10% Kalau sahabat Punya Monetisasi Sudah Coba Aja Tonton Iklannya Semua Oleh Anda Sendiri Seharian Anda Tonton Aja Apa Yang Terjadi Atau Sahabat Sudah Punya Jam Tayang 2000 Seperti Saya Kemarin Saya Sudah Punya Jam Tayang 2000 Sahabat Kemarin Ada di Channel Saya Ceritakan Sudah Saya Mau Nambahin Saya Hidupin 10 Komputer Untuk Nonton Video Saya Ternyata Hanya Dalam Seminggu Bukan Malah Video Saya Yang Nambah Tayangannya Bukan Channel Saya Bertambah Jam Tayangnya Malah Yang Ada Yang 1000 Hilang Kenapa Karena Berhari-hari Saya Menonton Menggunakan Laptop Laptop Yang Banyak Karena Ada Laptop Di Madrasah Saya Saya Gunakan Untuk Nonton Channel Saya Untuk Nambahin Supaya Ketemu Sampai 4000 Jam Tayang Ternyata Selama Seminggu Saya Nonton Ini Pak Hey Itu Seminggu Itu Juga Selama Seminggu Itu Yang 2000 Jam Tayang Sedot Sedikit Sedikit Sampai Hanya Tinggal 500 Jam Tayang Sahabat Sahabat Oke Nah Sahabat Ya Mudah Mudahan Ini Bisa Dipahami Nah Oleh Sebab Itu Sahabat Saya Mohon Pemahamannya Kalau Saya Kembali Mengunjungi Sahabat Dengan Perahu Saya Yang Lain Itu Artinya Ada Yang Membahayakan Dengan Konten Kreator Saya Dengan Channel Kreator Saya Oleh Sebab Itu Saya Sangat Senang Apalagi Apabila Sahabat Subscriber Saya Yang sudah Subscriber Saya Membuat Channel Baru Yang Terhubung Ke Channel Sahabat Lalu Untuk Langkah Selanjutnya Kunjungan Ke Saya Itu Hanya Menggunakan Channel Nonton Itu Saja Tentunya Channel Yang aktif Terhubung Ke Channel Sahabat Sehingga Kita Masih Bisa Saling Kontak Ya Sahabat Sahabat Terus Lanjutkan Silaturahmi Kita Tapi Untuk Sub Per Sub Jangan Seterusnya Sub Per Sub Cukuplah 10% Yang sudah Kita Peroleh Yang sudah Dihargai Youtube Jangan Diansub Dan Jangan Dibuang Juga Punya Teman Cukuplah Itu Sudah Yang kita Peroleh Kedepannya Perhatikan Prosentasi 10% Aja Yang boleh Sahabat Bikin Perahu Baru Yang terhubung Yang aktif Yang publik Caranya Ada di channel Saya Di atas Ini Sudah Saya Bikinkan Kontennya Sahabat Caranya Bagaimana Mengaitkan Antara Channel Utama Antara Channel Penonton Promosi Ke Channel Utama Kita Yang berisi Konten Kreator Supaya Jangan Lagi Kunjungan Berikutnya Sahabat Ke channel Teman Yang Punya Video Juga Mengunjungi Dengan Yang Punya Video Juga Lalu Terjadilah Piu Tupiu Sap Pursap Ketangkap Polisi Kenapa Mau berkunjung Keteman Di Samarinda Semua Rumah Rumahnya Semua Isinya Diangkut Ke Samarinda Bagaimana Tidak Sapam Pasti Menangkap Kalau Sesekalilah Tidak Apa-apa Kan 10% Tadi Lebih dari Itu Tangkap Ya Oke Mudah-mudahan Sahabat Yang Ketika Saya Kunjungi Dengan Channel Perantara Saya Bisa Memahami Dan Bisa Mengerti Ya Tidak Ansap Setiap Setiap Hari Ada Yang Dua Yang Ansap Semula Sudah Saya Promosikan Di Tab Komunitas Saya Gambarnya Ada Saya Bandingkan Dengan Yang Real Saat Ini Ada Tiga Yang Cabut Padahal Yang Sudah Tampil Di Dashboard Itu Yang Dihargai Youtube Dan Tidak Akan Ditarik Pilih Youtube Lagi Kenapa Karena Itu Adalah 10% Dari Kunjungan Kita 10% Masih Dihargai Youtube Gitu Ya Sahabat Ingat 10% Lebih dari Itu Kalau Sahabat Punya 10 Kunjungan Ke Sesama Ke Sesama Youtuber Sisanya Ke Yang Lain Yang Bukan Youtuber Menonton Biasa Biasa Maka Sudah Pasti 10 Sampai 50% Subscribe Yang Sahabat Peroleh Akan Dihapus Walaupun Kita Beri Jada Waktu Ya Kita Beri Jada Waktu Sampai Besok Hari Ada Saja Caranya Bah Menangkap Karena Kode IP Dari Perangkat Yang kita Gunakan Untuk Nonton Channel Yang kita Gunakan Untuk Nonton Channel Yang kita Gunakan Untuk Datang Kembali Ke Channel Itu Sudah Terekam Di Analitik Pusat Youtube Oke Sahabat Mudah-mudahan Ini bisa dipahami Dan beramai-ramai Kita Membuat Channel Baru Yang terhubung Nah lalu Untuk Kunjungan Selanjutnya Dan subscribe Yang keberikutnya Menggunakan Channel Itu Kunjungan Pertama Sudah Terekam Sebagai Selaturahmi Kita Simpan Dengan Baik Ratu Anda Channel Kreator Anda Yang berisi Video-video Kreator Simpan Dengan aman Di istananya Gunakan Channel Sahabat Yang kedua Sebagai Channel Selaturahmi Untuk Mengunjungi Saya Di Kesempatan Kesempatan Berikutnya Tentunya Subtrap-nya Juga harus Nempel Dan Playlistnya Terhubung Ke channel Sahabat Yang diam Di dalam Istana Itu Supaya Sirkulasi Kita Bisa Nyambung Kesana Berputar Seperti Siklus Siklusnya Sudah Saya tampilkan Di video Saya Sebelumnya Sahabat Sahabat Nah Kiranya Ini dulu Yang saya Mau sampaikan Sebelumnya Saya mohon maaf Kepada Sahabat Sahabat Yang Tidak Sempat Saya kunjungi Balik Dengan lengkap Komentar-komentarnya Karena Saya Bila Memberikan Amor Itu sudah Saya kunjungi Cuman Saya jarang Sekali Ngetik komentar Bayangkan Kalau Seribu Sehari Harus Saya ketik Komentar Saya mau kerja Apa lagi Saya View Full Sudah Saya tinggalkan Nanti Saya buka lagi Saya Sudah memakan Waktu yang Begitu lama Nanti Kalau sahabat Sudah punya Ribuan Subscriber Sahabat Akan Mengerti Apa yang Saya Hadapi Sehingga Tidak marah Ketika Saya Tidak Membalas Komentar Anda Baik Itu komentar Di video Saya Sendiri Ataupun Komentar Di video Anda Karena Saya jarang Mengetik komentar Itu pun Kalau saya Sempat Mengetik komentar Saya Copy Saya Kopi judulnya Saya ketik Di komentar Itu saja Dan Kalau tidak Ada hal-hal Yang sangat penting Barulah Saya Jawab Mudah-mudahan Sahabat Subscriber Saya Memahami Hal ini Dan bisa Mengerti Tidak Lantas Langsung Unsub Dari Cabut Dari Channel Saya Memutuskan Silaturahmi Dengan saya Siapa tahu Di channel ini Ada Hal-hal Yang bermanfaat Bagi sahabat Tetaplah Bersama Uhaji Banjar Dan Uhaji Banjar Sukses Selalu Saya Akan Promosikan Siapapun Yang Tampil Di Dashboard Subscriber Saya Baik Itu Channel Promosi Anda Channel Untuk Menonton Sama Saja Karena Terhubung Ke Channel Utama Ataupun Channel Utama Anda Yang Sudah Mendukung Saya Itu Akan Saya Promosikan Jika Sudah Habis Waktunya Saya Putar Lagi Dari Awal Terima Kasih Mudah-mudahan Ada berkah Di antara kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh